Now I'm far with far, I feel very free, when I got Fitbar, Fitbar new with Multigrain. Menghabiskan hari-hari dibui lalu difonis tak bersalah. Kisah serupa juga datang dari Semarang, Jawa Tengah. Calon tenaga kerja wanita yang diseret ke pengadilan karena dituduh menipu perusahaan penyalur tenaga kerja. Belakangan tudingan itu tidak terbukti. Yuni Rahayu Bekerja di luar negeri menjadi salah satu impian Yuni Rahayu. Perempuan asal Semarang, Jawa Tengah ini memilih Hong Kong sebagai negara tempat mengadu nasib. Namun keinginan itu pupus setelah dia dijebloskan ke penjara dengan tuduhan penipuan. Kasus ini bermula dari pelatihan calon TKI pada 2014 silam. Yuni hanya bisa menghadiri 25 hari dari 60 hari pelatihan yang ditentukan perusahaan. Yuni terpaksa izin pulang karena ayahnya sakit keras bahkan akhirnya meninggal. Tiba-tiba Yuni menerima surat tuntutan berisi rincian dana kerugian PT. Maharani Tri Utama Mandiri sebesar Rp19.250.000. Ibu dua anak ini dianggap tidak memenuhi kewajibannya untuk mengikuti pelatihan. Yuni akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di LP2B Bulu, Semarang pada 17 Mei 2014. Setelah menjalani serangkaian persidangan, baik pengadilan negeri Semarang maupun pengadilan tinggi Jawa Tengah menyatakan Yuni bersalah dengan ponis selama enam bulan. Namun, Mahkamah Agung menyatakan Yuni tidak bersalah pada tingkat kasasi. 6 Desember 2014, Yuni menghirup udara bebas. Sudah hadir di Mata Najwa, Yuni Rahayu. Mbak Yuni terima kasih sudah datang. Datang dari Semarang bercerita ke Mata Najwa. Mbak Yuni sekarang sudah bekerja lagi? Ya, lagi. Masih satu minggu ini bekerja. Bekerja? Bekerja di mana Mbak Yuni? Di home industry. Oke, jadi bikin apa? Bikin tahu bakso. Bikin tahu bakso. Jadi bekerjanya di rumah saja gitu? Iya. Lumayan, Mbak, penghasilannya? Iya, lumayan. Lumayan. Untuk hidup sehari-hari. Oke. Tadi ada ceritanya sedikit. Jadi Mbak Yuni seharusnya ikut pelatihan 60 hari, hanya bisa 25 hari. 25 hari. Dan apakah setelah itu ujuk-ujuk begitu saja perusahaan minta Mbak Yuni bayar ganti rugi? Itu selang satu minggu Bapak saya meninggal dari pihak perusahaan. Dan ada yang datang ke rumah untuk saya bisa masuk lagi ke PT. Kalau tidak bisa masuk, saya harus mengganti rugi sebesar 19 juta. Itu yang mereka sodorkan ke saya rinciannya. Itu memang perjanjiannya di perjanjian yang Mbak Yuni tanda tangannya memang ada klausul itu harus bayar ganti rugi? Kalau pembayaran ganti ruginya ada, cuman untuk sebesar itu biayanya tidak sebesar itu. Tidak sebesar 19 juta. Mbak Yuni sendiri sempat dapat uang dari perusahaan? Saya mendapat uang dari perusahaan itu kemarin 6 juta setengah, terus dipotong 2 juta setengah itu untuk pembuatan paspor biometrik, dan 4 juta itu saya dikasih 2 kali. Oke, dan kemudian ketentuannya harus menyelesaikan 60 hari dan kemudian baru diberangkatkan. Ketika Mbak Yuni tidak bisa hadir karena mengurusi ayah yang sakit sampai kemudian ayahnya meninggal. Itu padahal sudah disampaikan ke perusahaan? Sudah. Dari awal saya perjanjian untuk masuk ke PT atau ke training center waktu itu, saya sudah ada pembicaraan bahwa saya memang ayah saya kondisinya sakit dan saya harus minta izin pulang selama 1 minggu sekali. Mereka memperbolehkan. Sempat diperbolehkan? Iya. Dan akhirnya dilaporkan ke polisi itu karena? Mereka melaporkannya kasus penipuan. Mbak Yuni dianggap menipu? Iya, menipu dan menggelapkan. Jadi langsung ketika dilaporkan langsung saat itu ditahan? Iya. 1 kali 24 jam langsung. Perjanjiannya dulu waktu saya dibawa ke Poresta Besemarang itu ingin diketemukan dengan pihak PT dulu. Tapi tidak ada ditemukan dengan pihak PT. Jadi Mbak Yuni dijemput ke rumah, kemudian janjinya mau dipertemukan di mana nih? Di Polsek? Di Poresta Besemarang. Di Poresta Besemarang. Tetapi sampai sana tidak ada? Tidak. Malah langsung masuk penjara? Belum sempat pamit keluarga? Suami saya yang waktu itu ikut ke Poresta Besemarang disuruh cari uang untuk bayar ganti ruginya itu. Yang Rp19 juta itu? Kalau bayar ganti rugi, Mbak Yuni akan dikeluarkan menurut polisi ketika itu? Iya. Tidak ada uang Rp19 juta ya Mbak? Uang dari mana? Kita niatnya juga mau kerja keluar negeri cari uang. Tidak mungkin membayar ganti rugi sebesar itu? Iya. Kondisi apalagi ayah saya juga baru saja keluar masuk rumah sakit dan akhirnya meninggalkan juga butuh uang. Jadi enam bulan di dalam penjara? Iya. Pokoknya bagus ya Pak, buat ngulak enak nih yang ini. Saya borong semuanya Pak Tajudin. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh